PASFM BISNIS LAW PASFM BERSAMA DR. RIKARDO SIMANJUNTAK SHLLM Mitra bisnis, hari ini kita akan membicarakan aktivitas bisnis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Secara teknis, sebenarnya secara umum kontrak itu bisa ditulis di mana saja. Tapi persoalannya media di mana kontrak itu tertulis harus bisa dihadirkan. Harusnya sih di kertas. Tapi kalau ketika itu misalnya isang ditulis di atas batu, ya batunya harus bisa dihadirkan. Di mana tulisan-tulisan tadi memang dituliskan secara dapat dibuktikan bahwa memang tulisan mereka. Kalau pun katakan dalam pengertian ekstrim, ditulis di mana pun doesn't matter. Yang penting tulisan atau kesepakatan dalam bentuk tulisan itu bisa dihadirkan dalam satu bukti yang asli. Sehingga, to be very simple, pada umumnya orang akan menulisnya di atas kertas. Nah, bahkan kontrak itu tidak terstruktur. Dia tidak terstruktur. Jadi tidak ada keharusan misalnya para pihak harus di atas, gitu kan. Atau pernyataannya harus dibawa. Berbalik pun bisa. Tapi kan memang dalam satu konsep, ya. Yang berisikan handaan kewajiban kan supaya orang mudah membaca, kan dia dibuat harus dalam satu bentuk urusan berpikir, kan. Dengan menyebut pihak dulu, lalu menyebut daftar belakang dilakukannya kesepakatan, lalu menekankan kesepakatannya apa, lalu kemudian bagaimana kesepakatan-kesepakatan itu akan dilaksanakan, lalu kemudian bentuk-bentuk apa yang akan dilakukan agar pelaksana itu bisa berjalan, apa hukuman-hukuman jika terjadi kesalahan-kesalahan kecil, misalnya dalam bentuk denda, gitu kan. Bagaimana jika terjadi kesalahan besar, bagaimana tata cara untuk memastikan bahwa tidak ada lagi cara untuk menyelesaikannya selain lalu pengadilan, ya kan. Lalu bagaimana proses jika perputusan pengadilan sudah dinyatakan. Nah, itu jadi, itu tahapan menjadi satu aliran berpikir, alur berpikir yang membuat orang bisa melihat bahwa, apa namanya itu, ada poin-poin, ada proses bergerak, dari bentuk-bentuk kesepakatan para pihak, sampai kepada akhirnya, ya kan, yang akan dibatasi pada masa waktu pelaksanaan kontrak, gitu loh. Bahkan para pihak akan mengatur, kalau misalnya dalam satu waktu misalnya terjadi perubahan, ya kontrak juga, apa, hukum juga memberikan kewenangan pada para pihak untuk melakukan perubahan sepanjang para pihak. Jadi, pada dasarnya, media di mana kontrak itu dituliskan, tidak menjadi satu hal yang mutrak harus kertas, ya kan, dan juga tidak mengharuskan ukuran kertas juga, ya kan. Apakah dia HVS, A4, 8 miligram, 7 miligram, itu nggak, jadi media tidak menjadi soal, ya kan. Tapi yang menjadi soal adalah bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang telah ditepakati dalam bentuk tertulis itu, bisa dengan mudah dan dengan pasti dihadirkan menjadi bukti untuk menggambarkan memang adanya kesepakatan tadi, jika suatu waktu terjadi sengketa. Dan sengketa tadi tidak bisa diselesaikan secara damai, ya kan. Kalau tidak ada sengketa, ya biasanya orang bilang, makanya kadang-kadang kalau kita lihat di bisnis-bisnis di pasar, gitu, di Mangga 2 sana, walaupun transaksinya kadang-kadang bisa miliaran, bisa bahkan ratusan miliar, kadang-kadang mereka nggak pakai kertas, ya kan. Mereka nyelisan aja. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada kontrak di sana. Ada kontrak di sana. Cuma ketika terjadi sengketa, maka para pihak ini akan masuk pada satu proses yang lebih formal, karena memang dalam hukum Indonesia, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya kan, 1865 perdata, atau 163 HR, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Jadi, ketika ada orang yang mendalilkan bahwa pihak atau mitra berkontraknya tidak memenuhi kewajipannya, atau dia ingkar janji untuk memenuhi, maka orang yang menyatakan pihak tadi ingkar janji atau wanprestasi tadi, itu wajib untuk membuktikan. Nah, berarti di tangannya harus ada bukti. Nah, ketika kita bicara tentang bukti, saya katakan tadi bahwa bukti utap apa yang sangat lebih pasti untuk bisa menunjukkan itu adalah jika bukti tadi tertulis. Ya kan, tertulis. Nah, kalau nggak ada, berarti dia bukti, apa saya katakan tadi, saksi gitu kan. Kalau nggak ada saksi, ya mulai masuk lagi, misalnya katakan persangkaan gitu. Nah, ini even lebih sulit melahirkannya. Bahkan sampai misalnya pengakuan gitu. Nah, ini satu hal yang semakin sulit. Sehingga memang sangat disarankan, bahwa memang aktivitas-aktivitas bisnis yang berisi satu komitmen masing-masing pihak untuk menuju kesuksesan bersama tadi, itu memang diwujudkan dalam satu kesepakatan tertulis. Jadi, bukan hanya karena kalau dalam konteks yang melakukan hubungan hukum bisnis tadi atau aktivitas bisnis tadi adalah badan hukum, sehingga dia harus melakukan pembukuan dengan baik, tidak. Tapi memang ini lebih pada satu upaya pembuktian. Jadi, kontrak adalah, saya katakan tadi dia merupakan jembatan, yang mempertemukan antara maksud dari para pihak, dan maksud dari para pihak tadi akan diperikatkan, sehingga dengan memastikan bahwa ketemunya hak dan kewajipan dari masing-masing pihak tadi ini, masing-masing pihak ini akan menuju kepada harapan pencapaian tujuan dari masing-masing, yaitu profit tadi. Jadi, tidak pernah hubungan bisnis itu, tidak pernah kontrak bisnis itu, itu dijalankan dengan pemahaman, ya, atau tujuan bahwa salah satu pihak beruntung, salah satu pihak rugi. Enggak. Mitra bisnis, demikian bisnis law kita kali ini. Saya Ricardo Simanyuta bersama Pasir. Terima kasih telah menonton!